Intro Hai pemirsa, ketemu lagi di Dunia Sini Channel Video saya kali ini, saya mau bikin ketupat Kalau udah mau lebaran nih, jadi kita bikin ketupat Nah, ini saya beli ketupat ini harganya cuma Rp. 5.000 Rp. 5.000 dapat 10 ketupat Tapi ini belum ada isinya, kita harus dibikin dulu Di isinya apa, ya pasti di isinya nanti beras ya, nanti jadi nasi Nah, caranya gimana, gampang atau sulit? Ikuti terus video saya, tonton sampai habis ya Pertama-tama, berasnya kita cuci dulu ya Ini udah dibersihin, ya kita cuci Lalu nanti kita mau rendam dengan air Nah, ini ukuran berasnya seberapa? Kira-kira saya memakai ukuran cup ya Jadi, sebanyak 7 peres Saya menggunakan cup ini, sebanyak 7 peres Nah, ini sebelumnya dibersihin dulu ya, dicuci Kemudian kita mau rendam air Ya, ini supaya nanti ketupatnya itu kenyal ya Jadi, dan lebih cepat matang Sebelum kita rebus ya Sebelum kita masukin ke ketupat Kita rendam dulu ke dalam air Nah, seperti ini Sampai dia terendam semua Kira-kira sudah cukup seperti ini Kita diamkan kurang lebih 2 jam ya Kita diamkan selama 2 jam Sampai dia nanti akan berubah warna Dan bisa lebih empuk Ya, kita tunggu sampai 2 jam dulu ya Nah, ini beras yang sudah kita rendam tadi selama 2 jam ya Jadi, dia sudah berubah warna menjadi lebih putih Seperti ini Lebih halus tapi belum matang ya Nah, ini supaya apa Memudahkan Ngerebus ketupatnya itu Tidak terlalu lama Gitu ya Nah, ini diteriskan ya Diteriskan dulu Sampai dia tidak ada airnya lagi Lalu, tahap selanjutnya Kita akan memasukkan ke dalam masing-masing ketupat Ya Nah, sebelum kita masukkan Kita buka dulu di bagian atasnya ya Kita lihat di bagian atasnya ini Kita buka dulu Bukanya itu bukan dilepas ya Tapi hanya digeser gitu aja Supaya bisa memasukkan berasnya melalui sini Gitu Nah, dimasukkannya hanya setengah bagian aja ya Jadi, tidak full satu ketupat ini Jadi, hanya setengahnya saja Supaya Hasilnya Hasilnya Ketupatnya nanti Tidak terlalu keras Gitu Atau belum matang Ya Nah, ini yang Di luar-luar Kita bersihin dulu Supaya tidak ada yang Tersisa ya Oke Kalau dia sudah terpuncu di dalam Ya Kita pastikan nih Lihat ya Nah, ini Hanya setengahnya aja Di isinya ya Ini tidak ada isinya ya Nah, oke Kalau sudah Kita rapatkan lagi Kita kumpulin dulu Di situ ya Nah, kita akan isi dulu Semua ketupat yang ada di sini Sampai jumpa di sini Ya, ini sudah terisi semua ya Kita akan ikat di bagian atasnya Oke, kita rapin dulu ya Ini Batang-batang ini Nah, selanjutnya Kita akan merebus Ketupatnya Ya Nah, dipastikan Harus di dalam Air yang sudah mendidih Seperti ini ya Jangan air dingin Ya Jadi, sudah mendidih begini Kita langsung Celupin aja gitu Nah, dia harus terendam semua ya Tidak bisa Kalau tidak terendam Harus terendam semua Terutama bagian yang Kotak-kotak itu tuh Gitu ya Sudah dipastikan terendam semua Bisa kita tutup Biarkan kurang lebih Dua jam Untuk sampai mereka Benar-benar matang Terima kasih telah menonton Ya Ini akhirnya kita Sudah bisa membuka ya Si ketupat ini Kita coba lihat Apakah kita berhasil Membuat ketupat ini dengan baik Ini gimana ya motongnya Enaknya gimana motongnya Enaknya begini ya kayaknya Bebas lah ya Pokoknya bisa Bagaimana bentuk motongnya Nah Saya akan Coba Lihat Satu buah Kartu Contoh satu buah Contoh satu ya Apakah Sempurna jadinya Sesuai harapan Atau Kerasan Atau Kelembekan Tidak tahu Tapi mungkin Sesuai harapan saya juga Saya tidak mau yang terlalu keras Karena orang rumah juga Supanya yang Tidak terlalu keras Nah Oke Kita bisa lihat Ini bentuknya Seperti ini hasilnya Kita akan potong Lagi Jadi ini Buat saya Perfect ya Mungkin buat teman-teman Di rumah Mungkin belum perfect Tapi buat saya sudah kukas Karena Teksturnya Dia tidak ada yang pecah Ya Lembut Gitu Dan Kalau kalian Tidak habis Dalam satu hari ini Bisa dimasukin kukas Ya Lalu besokannya Bisa dikukus lagi Diangetin Gitu ya Not bad Dan buat saya nih Teksturnya cukup lembut Ya Bisa dilihat ya Teksturnya cukup lembut Tidak terlalu keras Gitu Oke Pemilsa Itu aja Sharing saya Mengenai Cara membuat ketupat Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa di subscribe Like, komen, dan share Sampai jumpa Di video saya selanjutnya Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax